PEMBERINTAHAN INDONESIA Memiliki tiga lembaga utama yang menjalankan pemerintahan Yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas tersendiri Lembaga eksekutif Lembaga eksekutif adalah lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang Kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan Yakni presiden dan wakil presiden serta menteri-menteri Halo semua, kami dari Sobat SD Hari ini kami akan mewawancarai mengenai peran lembaga eksekutif dalam sistem demokrasi Untuk objek yang akan kami ambil yaitu Biro Tata Pemerintahan Setia D.I.E. Check it out! Biro Tata Pemerintahan D.I.E. merupakan salah satu representasi dari lembaga eksekutif Lokasi Biro Tata Pemerintahan D.I.E. berada di Kompleks Kepatihan Danurejo, Yogyakarta Unit kerja Biro Tata Pemerintahan D.I.E. dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama bagian pemerintahan umum Yang kedua penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang tata peraja Ketiga, fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan bidang tata peraja Oke, terkait pembagian kekuasaan ya Tentu saja pemerintah pusat memiliki program nasional yang tentu saja tertuang dalam visi-visi Bapak Presiden ya Tentu saja negara tidak bisa secara terpusat melaksanakan pembangunan tanpa melibatkan daerah ya Seperti kita tahu dengan prinsip otonomi daerah ya Di Undang-Undang 23 2014 Pemerintahan Daerah Bahwa di Pasal 9 itu urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah Nah, di dalam otonomi daerah kan kita tahu ya Yang urusan pemerintah pusat yang tidak bisa diserahkan ke daerah kan Tentu saja ada beberapa hal yang antaranya mungkin moneter, diplomatik, kemudian hankam Dan kebijakan makroekonomi dan mungkin sebagainya Nah, di luar hal-hal itu tentu saja negara memberikan ruang ya Bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahannya masing-masing Mungkin ini ada yang disebutkan di Undang-Undang 23 itu ada urusan pemerintahan wajib Yang terkait enam pelayanan dasar, kemudian urusan pemerintahan terkait pemerintahan pilihan Dan tambah satu lagi mungkin ya untuk TIE Selain ada dua urusan itu wajib pemerintahan pilihan, kita juga melaksanakan urusan keistimewaan Terkait satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa Jadi saya benar-benar merasa bahwa memang pemerintah menghargai kekhususan dan keistimewaan setiap daerah Yang itu sudah ada sebelum kemerdekaannya Seperti kita tahu di DII dengan keistimewaannya, kemudian Aceh dan juga Papua Jadi semua memiliki karakteristik yang khas khusus dan apa memang dari awal sudah diakui sebagai istimewa Dimana salah satunya di kita yang saat ini ya sedang kita laksanakan itu terkait reformasi kalurahan ya Reformasi kalurahan itu masuk di visi-misi Bapak Gubernur untuk 2022 sampai 2027 Dimana reformasi kalurahan ini merupakan representasi dari keistimewaan DII dalam hal urusan kelembagaan Jadi kelembagaan kita DII itu dari dulu sudah memiliki konsep ya terkait desa Dulu disebutnya kalurahan Nah dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan, Undang Perdais Kelembagaan Juga tentang peraturan Gubernur nomor 25 tahun 2019 terkait kelembagaan itu Kita mengakomodir, itu telah terakomodir sehingga nomenklatur kelembagaan itu dikembalikan kepada aslinya Sampai ke level kalurahan Jadi itu ada pada Kapaniwon Kemantren ya Kalau Kapaniwon itu kecamatan yang di kabupaten Kemudian Kemantren itu yang di kota Yogyakarta Kemudian yang di kabupaten itu desa bernama Kalurahan Dan pampungnya ada namanya sendiri itu pampungnya Kemudian di level kota itu kelurahan Jadi kelurahan itu ada di kota, kalurahan ada di kabupaten Mungkin agak-agak sama ya Cuman kedalamannya, jajarannya, pampungnya pun istilahnya dikembalikan ke zaman dulu Ada Pangripto, ada Ulu-Ulu, ada Jogoboyo dan sebagainya Jadi secara kelembagaan itu memang dikembalikan kepada kelembagaan aslinya Oke, terkait Biro Tata Pemerintahan Seda Diy Seperti kita tahu memang di tataran pemerintah provinsi Tugas dan fungsi Biro Tata Pemerintahan ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Nah, di Biro Tata Pemerintahan ini dicantumkan pada pasal 9 ayat 1 Yang menyebutkan bahwa Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas Melaksanakan fungsi pendukung bidang perumusan kebijakan strategis tata pemerintahan Dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pecatatan sipil Nah, di dalam ketugasan tersebut Biro Tata memiliki fungsi Yang pertama ada bahan perumusan kebijakan Kemudian koordinasi pelaksanaan kebijakan Kemudian pelaksanaan pemantauan Evaluasi serta pelaporan Di mana ini semua membawahi bidang otonomi daerah dan kerjasama Kemudian pemerintahan desa kelurahan dan kecamatan Kemudian kependudukan dan pecatatan sipil Pemerintahan umum Banyak sekali Ketentraman ketertibaan umum Dan perlindungan masyarakat Juga serta penanggulangan bencana Nah, itu tadi penjelasan mengenai peran eksekutif dalam sistem demokrasi Dapat disimpulkan bahwa lembaga eksekutif berperan penting dalam pemerintah Indonesia Dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 Pemerintahan Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Mengenai administrasi pemerintahan Yang di mana Undang-Undang tersebut mengatur mengenai struktur, fungsi, dan tugas lembaga eksekutif Saya Putri Rusta Sari, pamit undur diri See you next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax